Halo teman-teman, selamat sore, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas atau mereaksi mengenai banyaknya impu-impu yang beredar mengenai Gaspi Core yang sudah masuk ke akun Metamask yang terhubung dengan aplikasi Satoshi. Nah, apakah benar hal itu terjadi? Ataukah itu cuma wak atau istilahnya editan, teman-teman? Ini saya akan berdasarkan penafsiran saya sendiri, ini adalah editannya atau wak. Karena kenapa? Karena disini saya akan mencoba menginformasikan kalian bagaimana caranya untuk mengedit hal tersebut. Tetapi disini saya lihatkan dulu untuk berita yang ada di masyarakat atau setelahnya di public media. Nah, disini kita lihatkan dulu untuk bagian ini. Oke, disini di Twitter terlihat seperti ini, ada yang memposting bahwasannya untuk Satoshi Core. Nah, misalnya kalian cari disini, di Satoshi, AdBTCS Underscore, nah ini disini ada postingan seperti ini, ada postingan seperti ini. Nah, disini saya lihatkan dulu di bagian mana kemarin. Nah, disini teman-teman ya, nah disini, di Satoshi Core.BTCS yang ini, kita klik disini. Dan disini teman-teman bisa melihat ada komenan seperti ini, nah ini dari akun ini. Terlihat seperti ini, my gaspy just a rip. Artinya, untuk gaspy-nya sudah tiba. Nah, disini terlihat seperti ini, my man. Nah, terlihat seperti ini, 3D92, ini core, memang terlihatan core. Tetapi yang meragukan disini ini, my man. Core chain. Seharusnya kan disini, network name-nya atau namanya adalah core, my man. Atau juga bisa dibah-ubah disini, my man. Untuk network name itu bisa dibah-ubah. Yang tidak bisa dibah-ubah itu, untuk menampilkan core manate, itulah RPC-nya maupun dari URL-nya, my man. Nah, nanti saya jelaskan seperti apa. Oke, disini sebelumnya saya juga tertarik membahas hal ini, karena ada juga komenan dari teman-teman kita yang komen di Youtube saya untuk membahas tentang hal ini, seperti ini, my man. Nah, disini terlihat seperti ini, my man. Di Youtube, saya lihat seperti ini. Untuk yang pertama, channel sebelah sudah ada yang melakukan kuen gaspy. Coba bahas, my man. Nah, ini saya coba tertarik sekali untuk membahas tentang gaspy ini, my man. Oke, kita langsung saja lanjut ke sini, my man. Nah, dari tampilan yang diposting atau ditweet oleh akun ini, my man, mengatakan bahwasannya untuk gaspy-nya telah tiba. Kita coba cek seperti apa, my man, ya. Kita coba cek seperti apa dari tweetannya ini, my man. Oke, biaya bensin saya baru saja tiba. Nah, disini saja yang komen-komen, ya. Kalau dari segi harga, dari harga yang ini, my man, 0.0006 core. Kalau sepintas, kita lihat 3.92 dolar, my man, ya. Kalau kita dibagikan, misalnya ini beneran terjadi, ada yang membagi seperti ini. Jadi, per core-nya itu 6.500-an dolar. Hampir mirip dengan prediksi harga saya yang sebelum sebelumnya saya bahas, my man. Dari berapaan indikator. Tapi, itu hanyalah prediksi real-nya. Nanti kita lihat saja langsung di exchange. Begitu core-down merilisnya di exchange-exchange-nya, my man. Nah, disini ada yang mengatakan bahwasannya untuk yang diposting itu hanyalah bohongan semata, my man, ya. Ini hanyalah bohongan semata. Ini tidak benar. Nah, banyak kan seperti itu, my man. Ada yang mengatakan ini how-work. Dan ini hanyalah editan. Seperti itu, my man, ya. Nah, oke, disini intinya ini kebohongan, ya. Tetapi, bagaimanakah kebohongan itu bisa kita buktikan? Nah, disini saya akan membuktikannya seperti ini, my man. Karena, kenapa saya bilang disini editan, my man? Karena sekarang adalah tanggalnya, tanggal 26 Januari. Yang dimana? Disini dari pihak core menunjukkan hal seperti ini. Saya tunjukkan dulu, my man, ya, untuk perihalnya. Nah, disini ada core withdraw notice. Nah, disini terlihat untuk pihak dari core dao. Mencantumkan tanggal ini. Please claim your token as one as possible before this timeline to avoid any delays. Nah, artinya di sekitaran tanggal ini, kemungkinan besar pasti akan ada gas fee yang akan diluncurkan. Karena sekarang belum menginjak tanggal ini. Jadi, menurut saya masih belum tepat menunjukkan untuk mengirimkan dari gas fee. Tetapi, saya juga belum 100% yakin untuk dikirimkan atau tidak. Yang pasti disini menurut saya itu editan, my man, ya. Nah, itu menurut saya. Entah bagaimana dari tanggapan teman-teman. Disini juga terlihat juga seperti ini, my man. Nah, disini juga terlihat adanya core. Dimana telah melakukan notice atau membuat notice di alamat penarikannya. Bisa kalian lihat disini, my man. Oke, disini saya lihat yang ini. Warning, system will only send data to core dao twice. Artinya dua kali mengirimkan dari pihak satu ke core dao. Mengirim datanya, mengirim data alamat penarikan. Yang dimana prosesnya akan diproses di tanggal 6 Februari waktu UTC. Dan yang keduanya, tanggal 15 Mei 2023. Waktu UTC juga. Jadi, pastikan alamat withdrawal kalian itu dilingkingkan. Artinya, diikatkan disini. Nah, artinya dari pihak satu ke core dao itu, baru mengirimkan data saja ke core dao. Artinya, belum 100% dari core dao akan langsung mengirimkan ke masing-masing manner. Jadi, itu perlu catatan kembali. Bukan langsung dibayarkan, menurut saya. Tetapi, di sekitaran tanggal ini. Artinya, di sekitaran tanggal 7, 8, 9, dan seterusnya. Mungkin waktu itu, nanti dari pihak core dao akan mengirimkan 25%-nya ke core miner. Tentunya juga gaspinya, menurut saya. Dan sekarang saya bahas mengenai komenan dari Discord core dao. Saya bacakan dulu. Ini pun dari pihak dari core dao, bagian moderatornya. Juga telah mengingatkan kembali untuk membahas seperti pertanyaan. Misalnya, tidak usah bertanya lagi tentang gaspi. Kapan masuk? Kapan WD? Dan di sini, pedahnya itu pertanyaannya terus berulang. Artinya, kenapa seperti itu? Karena gaspi itu pasti tidaklah dibuatkan untuk distribusinya per hari ini, menurut saya seperti itu. Jadi, intinya, di sini dari pihak moderatornya, tidak usah menanyakan tentang gaspi, gaspi, maupun WD. Karena itu belum saatnya kita bicarakan. Karena belum menginjak tanggal yang telah saya sebutkan tadi, tanggal 6, teman-teman. Dan di sini, kita langsung saja lihat bagaimana pembuktian yang ada, yang bisa saya impukan kepada kalian. Bagaimana caranya membuat screenshot seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman. Di sini, saya sudah ada langsung di MetaMask. Dan saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara untuk mengedit seperti itu, teman-teman. Sepintas saja. Ini sebagai bahan edukasi saja. Tidak usah untuk dipraktikkan untuk seperti itu, teman-teman. Dan di sini, kita langsung saja lihat seperti ini. Di awalnya kan, di sini tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Ini jaringannya saya pakai adalah testnet. Nah, di sini, teman-teman bisa saja caranya seperti ini. Cara singkat dan cara cepat. Ini anggap sudah kita menggunakan core. Kita coba cek di sini caranya seperti ini. Kita klik seperti ini. Dan jika sudah ada tampilan harga seperti ini. Dan sudah saya screenshot tampilannya seperti ini, memang. Nah, jadinya jelas terlihat harganya sudah ada. IDR-nya ini kita atur dulu untuk satuan karensinya di pengaturan, memang. Nah, ini sudah ada harganya. Yang di mana, ini juga sudah core. Yang mana ini bisa dipakai screenshot, memang. Ya, untuk kebohongan itu, misalnya. Kalau benar-benar itu asli, itu tidak saya pengkiri, memang. Kalau ini hanya bohongan, editan, seperti ini caranya, memang. Ya, ini saya coba mengepukkan saja caranya. Nah, ini cara cepat, memang. Ya, cara cepat. Dan sini pun jaringannya masih core, ya. Itu cara cepatnya. Ini, kalau di sini, satu core itu sekitaran berapa? Di sini, ya. 166 jutaan. Kalau di sini, 166 core-nya, 166 jutaan. Oke, kita coba kembali ke berikutnya. Nah, itu caranya yang pertama. Cara yang kedua, seperti ini, teman-teman. Caranya yang kedua, juga, teman-teman, bisa mengubah, seperti ini, core chain. Misalnya, kita coba cek, ya, teman-teman. Kita sesuaikan dengan Twitter yang ada dulu. Lalu, di sini, di postingnya, seperti ini, ya. Core chain. Dan di sini, core. Nah, bagaimana cara untuk membuat seperti ini? Dan di sini, dalam bentuk dollar, ya. Core chain, dollar, dan di sini ada harganya. Oke, saya coba perhatikan seperti ini, teman-teman. Di sini, kita ubah jaringan yang ini, menjadi core chain. Kita cek di sini. Oke, kita klik pada bagian pengaturan. Oke, dan di sini saya ubah di bagian umum. Nah, di sini saya ubah dulu IDR atau currency atau mata uang, ya, teman-teman. Kedalam bentuk USD. Kita klik di bagian USD. Mana bagian USD, teman-teman. Kita cari dulu. Nah, di sini USDT. Kita klik. Nah, jika sudah seperti ini. Kita kembali. Dan di sini, kita ubah pada bagian ini, teman-teman. Jaringan. Di pengaturan bagian jaringan. Nah, di sini ada yang namanya core chain testnet. Nah, ini kita ubah namanya menjadi core chain saja. Oke, misalnya seperti ini. Oke, setelah itu. Dan di sini simbolnya adalah core, teman-teman. Ini kita ubah simbolnya. Tidak usah esi T, teman-teman, ya. Dan di sini kita klik simpan. Oke, untuk mempercepat, kita klik simpani dua kali. Oke, dan jika sudah, nanti kita akan langsung ke sini. Nah, di core chain di sini akan langsung terlihat untuk USD dollar-nya. Sudah terlihat, teman-teman ya. Sudah terlihat dollar-nya. Dan juga langsung di sini core. Satuannya core. Dan di sini core chain. Nah, itu caranya, teman-teman ya. Cukup simpel dan mudah untuk membuat seperti itu. Tapi ini masih jaringannya core chain testnet. Bukan core. Yang memberikan core chain testnet atau testnet dengan combine-net adalah yang ini, teman-teman. Oke, pengaturan. Nah, sini ada jaringan. Di sini untuk core chain testnet, kita mulai dari core chain dulu. Nah, ini URL LPC yang memberikan sama edi rantai sama URL penjelajah blog. Itu tidak bisa diubah, teman-teman ya. Nah, ini ada tulisan testnya untuk URL LPC. Kalau URL penjelajah blog, ini ada scan.test.bdcs. Edi rantainya 115. Kalau untuk yang mainnet, bisa kalian lihat perbedaannya. Ada core. Nah, di sini ada core. Ada rpccodow.rg. Ini tidak ada testnya. Nah, ini yang bisa diubah hanya network jaringan dan symbol. Tapi, kalau perubahan symbol itu mempengaruhi harga nantinya. Di sini rpccodow.org. Ada edi rantai 116. Dan URL penjelajahnya adalah scan.coda.rg. Tidak ada tulisan test-testnya. Ini adalah jaringan mainnet. Oke, itu saja, teman-teman. Yang mungkin saya impukan. Dan intinya, dari apapun yang ada berdengaran berita-berita. Wah, berita-berita yang tidak resmi dari core.taunya sendiri. Apalagi itu belum tanggal jatuh temponya. Atau setelahnya tanggal-tanggal menegati tanggal-tanggal. Yang sudah ditutupkan untuk distribusi gas fee-nya. Janganlah percaya dulu. Sebelum ada pengumuman atau informasi resmi dari core.tau. Itu saja informasinya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Salam cuan, salam suatu core. Dan tetap sip jaga metamask kalian dengan aman. Terutama hanya prase dan sandinya. Sekian saja. Sampai jumpa.